Halo 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 guys Apa kabarnya di hari ini tentunya Masih tetap semangat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat selalu buatnya rekan-rekan Yang ada dimana-mana Yang ada di kandang pokoknya tentunya Masih di seputaran ungas kita Hari ini bro Terima kasih yang sudah Mampir ke channel kami Terima kasih yang nonton tutorial kami Jangan lupa like, komen, subscribe Kita Pembahasan permasalahan-permasalahan Tentunya di peternakan Yaitu di ungas kita Yaitu di puyuh petelor Bersama kami Pak Edy Di channel Edy Puyuh Diambi Kami menyajikan tentang informasi Kami mengupdate tentang situasi Kondisi ternak puyuh Seperti apa Kali ini terima kasih ya Bagi rekan-rekan yang sudah Masuk di channel yang sudah Komentar yang sudah Nulis komen Mungkin kalau kami Sedang lagi Tidak sibuk Ya kami Balas Tapi kalau kami Sedang sibuk Ya mohon maaf Mungkin Belum Waktunya terbalas Tapi insya Allah Tetap kami balas Kalaupun tidak kami balas Melalui komen di Pembalasan di channel Mungkin kami membuat tutorial Seperti ini Ya Jadi untuk kawan-kawanku semuanya Hari ini Kemarin 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 Ini sudah pertanyaan Yang Ketujuh Kalau tidak salah Masalah Ciri-ciri Puyuh Yang kena Penyakit Senok Itu seperti apa Nah Itu Ciri-cirinya itu Dia itu Matanya berair Biasanya Matanya berair Terus Dia Ngorok Terus Kalau kelamuan Itu tidak teratasi Guys Itu Terjadi Benjolan Di kepalanya Itu Itu biasanya Seperti itu Nah Coba kita Lihat Kemarin Ini kalau tidak salah Satu kandang ini Sudah saya pisahkan Ya Itu Kita Coba Kita cari dulu Sebagian sudah ada yang sehat Sebagian belum Ya Karena perlu Beberapa waktu Ini kemarin Sempat matanya berair Guys Tapi Alhamdulillah Ini sudah agak Mendingan Sehat ya Ini Agak bengkak Kemarin Itu Ini dikelopak matanya Nah ini sudah mulai Kempes Dia Ini kemarin Kena senot Ini Nah Ini Ini sudah mulai Agak Kempes Bengkaknya Karena kemarin Dia matanya berair Dia ngorok Ya Terus Dia Di matanya ini Bengkak Di kelopak Matanya ini Tapi ini sudah Agak Kempes Nah ini guys Ini yang Masih dalam Tahap-tahap Pengobatan Ini Di sini Ya Seperti ini Nah ini Bengkak Guys Ini kalau tidak cepat Teratasi Dia nanti Mengalami Kebutaan Di sini Bisa tertutup Matanya Ini sudah Agak Kempes Ya Kemarin itu Agak Sedikit Menutup Dia Agak sedikit Bengkak Nah ini Biasanya Kami lakukan Kalau sudah Bengkak Keras Seperti ini Ya Ini kami Menggunakan Silet Kita silet Di sini Kita silet Nah nanti ini Cairan pecah Ini Cairan nanah Ini nanti pecah Itu biasanya Sehat guys Kalau untuk Mengatasi Obatnya Apa Nah itu Itu Obatnya itu Kemarin saya Lupa Saya Saya buang Bungkusnya Buang Tersapu guys Itu pakai Neomedritil Nah itu bisa Neomedritil Itu selama 7 hari Berturut-turut Saya berikan Ini ya Sebagian Sehat Sebagian Ya masih Seperti ini Kalau ini Seperti ini Kita silet Kita silet Di sini Kalau misalkan Nanti Biasanya 7 hari Kita menggunakan Neomedritil Itu tidak Sehat juga Ya Biasakan Kita coba Menggunakan Alami Dari jahe Kunyit Nah itu Bisa juga Harus rajin Tapi Cuma Cuma Ya memang Saya sendiri pun Mengakui Kalau yang Namanya Kita mengatasi Penyakit Senot ini Memang Agak Gampang-gampang Susah ya Ada Sebagian yang Sembuh Ada Sebagian juga Yang belum Sembuh Saya juga Terkadang Kebingungan Cuma Ya itu tadi Kami coba Menggunakan Neomedritil Ternyata Agak Mengurangi Nah saran saya Untuk kawan-kawan Kalau memang Ada yang kena senot Secepatnya itu Dipisah Jangan digabung Syukur kita Jauhkan dulu Agar supaya Tidak terjadi penularan Karena senot ini Menularnya cepat Tetapi Angka kematiannya Dikit Ya Tidak kok langsung Semuanya mati Itu tidak Cuma terkadang Memang Itu Mengurangi Persentase Telor Agak kurang Tidak kayak Seperti biasanya Ya tidak Sektifikan Tidak Tidak semuanya Misalkan Turun Sampai 70% Hasil telor Ya tidak Tergantung dia Penyebab Penyakitnya itu Nah senot ini Memang dia Larinya ke napas juga Dia ngorok juga Cara penanganan Seperti itu tadi Secepatnya dipisah Karena itu Cepat menular Penyakit itu Terkadang mungkin Ya disebabkan Dengan udara Saling tular Seperti kayak Kita kena batuk Pilek Itu kan cepat Penularannya Mungkin ya Ya kita ibaratkan Kesitulah Agar supaya kita juga Penanganannya itu Lebih maksimal lagi Kalau untuk Menangani hal-hal Yang Seperti itu Nah Kalau untuk Rekan-rekan yang lain Biasanya ada juga Kemarin Saya praktekkan juga Menggunakan Yang sudah benjol ya Kami menggunakan Getah Daun pisang Di daun pisang itu kan Ada Pelepahnya Itu kita potong Kita tetesin ke situ Ya kempes juga Kempes juga Cuman kalau Secara Lebih cepatnya Kalau Kawan-kawan Tega Ya kita silet aja Operasi Operasi kecil lah Pelan-pelan Kita silet Sampai dia nanti Cairannya itu Keluar ya Nanahnya itu keluar Jadi Nanti Dari situlah Dia langsung kempes Tidak ada Pembengkakan lagi Kalau kita biarkan Seperti itu terus Maka dia akan Membengkak Bukan saya Bukan saya saja Yang mengalami hal Seperti itu Dari dulu memang Penyakit senot itu Memang Apa ya Menghantui Di setiap ternak Ya Sekian ratus Sekian ribu Ya gak mungkin 100% itu Sehat semua Terkadang kita ya Ya manusiawi juga Terkadang Ada rasa malesnya Ada rasa capeknya Ada rasa Apa ya Ogah-ogahan gitu Cuman ya Kalau kita biarkan ya Kita gak bisa berbuat Banyak juga Kalau kita biarkan ya Dia otomatis Gak akan normal Imbal balik ke kita juga Dia gak akan normal Gitu ya Kawan-kawan ya Itulah Sedikit Seklumit Mengenai Tentang Terjadinya Senot itu tadi Penyakit senot itu tadi Ciri-ciri senot Ya seperti itu Cara mengatasi saya Ya seperti itu Ya Mungkin Kalau untuk rekan-rekan Yang lain Ada pengalaman lain Pak harusnya begini 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 Ya gak masalah Kita pakai mana yang Paling bagus solusinya lah Yang Paling Mujarap lah gitu Tapi kan Kalau untuk kendala itu Kadang-kala Kendala kandang itu Gak sama mas Beda-beda mas Ilmunya pun gak sama Beda-beda Gitu Seperti ya Kita ibaratkan Hasil 10 Bisa 9 tambah 1 Bisa 5 tambah 5 Bisa 7 tambah 3 Nah itu bisa juga Hasil 10 Tetap seperti itu Nah itulah rekan-rekanku semuanya Itulah tadi Mengenai Penyakit senot Dan cara Mengatasi Dan penanggulangannya Seperti itu Ya Baik rekan-rekan Terima kasih Yang sudah mampir ke channel Yang sudah nyimak di video kami Jangan lupa Like, komen, subscribe-nya Kita tunggu sama-sama Kita cari solusinya Sama-sama Mungkin hanya itu Kurang lebih Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semangat guys